Ijin penggabungan Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah di Kabupaten Kebumen dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong di Kabupaten Kebumen menjadi Universitas Muhammadiyah Gombong. Nomor 6324 garis miring E1 garis miring TP.01.06 garis miring 2021 salinan keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 312 garis miring E garis miring O garis miring 2021 berkenaan dengan telah diterbitkannya keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 312 garis miring E garis miring O garis miring 2021 tentang Ijin penggabungan Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah di Kabupaten Kebumen dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong di Kabupaten Kebumen menjadi Universitas Muhammadiyah Gombong di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan surat keputusan MN Diputri Teknologi 312 garis miring E garis miring O garis miring 2021 kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Fatah Widodo SPM Mkes dengan ucapan selamat sekaligus untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Dengan mengucap Alhamdulillah hirobil alamin, saya terima surat keputusan Ijin penggabungan Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Gombong dengan STTM Muhammadiyah di Kabupaten Kebumen menjadi Universitas Muhammadiyah Gombong. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan topik dan dayanya kepada kita. Maka peta daripada perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah tentu saja mengalami perubahan. Dalam hal ini saya berterima kasih karena Universitas Muhammadiyah Gombong dari penggabungan ini telah melaksanakan sejumlah program-program studi yang mudah-mudahan program studi tadi yang diamanah K sampai dengan K dapat segera diakselerasi untuk meningkatkan akreditasinya sehingga dalam beberapa hal menjadi satu investasi awal yang tentu saja kami berharap dapat menjadi kontribusi dan sumbangan terhadap pengembangan sumber daya manusia. Sehingga Bapak dan Ibu dengan harapan kami dengan menjadi Universitas ini Bapak dan Ibu dapat segera menata kembali dan insya Allah dalam waktu dua tahun saya sangat berharap akreditasi perguruan tinggi dapat meningkat. Kebumen ini karena harapan kami adalah sekolah tinggi Muhammadiyah Kesehatan atau UM Gombong ini nanti penekanannya kekuatannya adalah di kesehatan untuk Jawa Tengah bagian selatan. Bagi kami perguruan tinggi bagi Majelis Diktilit Bank yang penting itu adalah di masa yang akan datang. Ya hari ini juga penting kemarin juga penting tapi masa yang akan datang itu mungkin lebih penting bagi kita. Kita sekarang menjadi sebuah universitas oleh karena itu merger dari dua perguruan tinggi Stikers Muhammadiyah Gombong dan STT Muhammadiyah Kewume. Nah ini merger ini perlu berjalan mulus. Perlu berjalan mulus. Perlu semuanya hati-hati bekerjasama dengan baik supaya lembaga kita menjadi semakin besar dan semakin membanggakan. Nah ini harapan saya. Karena ini perubahan dari dua perguruan tinggi menjadi satu perguruan tinggi. Berbeda kalau dari satu perguruan tinggi naik menjadi kelas yang lebih tinggi. Itu lain. Tapi kalau ada dua. Ada dua kultur. Sama-sama Muhammadiyah. Tapi mungkin kulturnya agak sedikit berbeda. Nah sehingga mohon nanti kerjasama yang baik antara dua perguruan tinggi yang sebelumnya ini menjadi lebih baik menjadi lebih menyatu lagi untuk pengembangan di masa yang akan datang. Sekolah tinggi dengan universitas berbeda. Nah saudara ditunjukkan, dituntut di sini sebagai universitas, dosen-dosennya harus mulai banyak melakukan penelitian-penelitian. Semakin banyak penelitian-penelitian. Kita bukan hanya teknologi know-how tapi juga lebih dari itu. Kita juga punya kemampuan untuk meneliti, mengembangkan ilmu di masa yang akan datang. Ini berbeda. Jadi sikap teman-teman yang jadi dosen itu harus berubah sekarang. Kalau dulu dosen sekolah tinggi, sekarang dosen universitas. Kelihatannya sepele. Tapi ada artinya itu. Ada something new. Kemudian harapan saya yang lain adalah supaya semua aturan-aturan yang tadi disinggung oleh Pak Profesor Jainuri kita patuhi. Kita tidak pernah menentang aturan. Semua aturan-aturan itu baik. Jadi yang ditetapkan oleh Baksudik Silibang, ditetapkan oleh L2 Dikti, itu semua baik. Oleh karena itu semua aturan-aturan itu harus kita jalankan dengan baik. Kemudian saya tertarik dengan ada dua poin yang disinggung oleh Profesor Jainuri tadi. Yaitu dari ada delapan poin kalau nggak salah. Tapi dua poin yang saya lihat. Ternyata intinya adalah kerjasama internasional. Nah, kerjasama internasional. Oleh karena itu sekarang jadi perguruan tinggi, jadi universitas, perlu di masa yang akan datang melakukan kerjasama internasional yang semakin efektif. Semakin efektif. Jadi bisa double degree, sekolah lagi di sana, bisa ngambil dokter, bisa kerjasama, sandwich, dan sebagainya. Ini kerjasama internasional. Nah, inilah harapan saya. Jadi kita jangan hanya tahu kebumen saja. Jangan hanya tahu kebumen saja. Tapi harus tahu Inggris ya, Bu Herni ya. Ya Pak, patah ya. Harus tahu Inggris. Tapi jangan sampai ketinggalan. Nanti hilang lagi. Nanti hilang lagi. Jadi Pak Jainuri, pernah Bu Herni itu ketinggalan, Pak. Karena keasikan belanja. Tapi nanti kita akan lebih intens lagi untuk mengembangkan universitas kita. Amin, amin. Sekali lagi kita sudah jadi UM Gombong. Namanya tadi apa namanya? UMJ. Unimu. Hampir mirip dengan Gorontalo soalnya. Ini saya gembira sekali terserah hari ini. gembira sekali dan hari ini ada lagi di apapun Bali enggak. Jadi gembiranya double-double hari ini. Jadi itulah. Terima kasih pada Pak Jainuri, pada teman-teman di L2 Dikti Jawa Tengah atas segala bantuannya sehingga UM Gombong ini bisa lahir pada hari ini. Dan untuk apa namanya rektor, pembantu rektor, silakan kita proses secepatnya nanti. Tergantung Pak Fatah dan tergantung Bu Karniatu nanti. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Jainuri dan teman-teman. Terima kasih kepada Pak Fatah dan kepada PWM maupun PDM Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.